Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Auva Hari ini kita akan membahas tentang daya dan energi listrik Tentu masih di listrik DC Nah kalau kita di rumah itu kan kita punya aliran dari PLN gitu ya Biasanya kita bayar itu dalam bentuk KWH Kilowatt hours Nah sebenarnya itu apa sih kilowatt hours itu Kemudian kalau kita ngomongin kan pasti dayanya berapa nih rumah kalian 900, 1500, 2100 kayak gitu ya Biasanya rumah-rumah itu punya So apa itu daya dan energi let's go to worksheet Ini dia energi listrik ya Jadi kalau energi listrik sebenarnya di SMP kalian juga udah ngomongin ya Energi itu setara dengan V kuadrat per RT Rumusnya ini banyak banget P kali T Utamanya kalau aku ngapalinnya sih biasanya P kali T ya Daya kali waktu Kemudian I kuadrat R kali T dan V kali IT Nah ini ada cara cepet nih ngapalinnya ya Jadi ini adalah Energi itu sama dengan VV Anak Pak RT suka makan petai karena irit dan bikin fit Kayak gitu lah ya Oke itu ya VV anak Pak RT suka makan petai karena irit dan bikin fit Oke Nah itu energi listrik Ngapalinnya satu aja P kali T Untuk daya listriknya adalah Energi listrik yang dilepaskan muatan tiap satuan waktu Jadi P nya ya kebalikannya ini kan ya W per T Atau ada satu lumus lagi yang harus diapalin yaitu VIP ya VI sama dengan P VIP Hati-hati untuk ngapalinnya Ini keterangannya ya Jadi energinya itu dalam Joule Dayanya dalam Watt Tegangan dalam Volt I arus ya dalam Ampere Dan T nya adalah Waktu Udah lah ya Ini pokoknya gitu weh ya Nah contoh soalnya bagaimana Ini dia ya Contoh soalnya Ada lampu pijar Kalau kalian melihat beli lampu gitu ya Di depannya kan ada tulisan Berapa Watt, berapa Volt gitu Nah ini ukurannya 75 Watt, 220 Volt Dihubungkan secara paralel dengan lampu pijar 40 Watt, 220 Volt Berapakah hambatan total lampu Dan berapa daya yang dihasilkan Gabungan dari kedua lampu Jika dihubungkan dengan tegangannya Cuma 110 Volt Oke Kalau lebih rendah it's okay ya Berarti dia biasanya nyalanya lebih redup Tapi kalau kalian misalkan pakai yang lebih dari 220 Volt Nanti lampunya jebluk ya Oke diketahuinya ditulis ya Disini udah diketahui P1 V1 P2 V2 Dan yang ditanya adalah R total sama P totalnya So kita jawab aja untuk hambatan lampu pertamanya Kita hitung ya Kalau P nya 75 dan V nya adalah 220 Kita pakai yang V kuadrat per R ya Nah itu ya kita dapetin 220 kuadrat dibagi 75 Pake aja kalkulator kalian hasilnya 645 Ohm Sedangkan hambatan lampu kedua itu adalah V kuadrat per P2 Ini dari P sama dengan VIP ya V I ya Tapi I nya diganti V per R Jadinya kayak gitu Terus habis itu R nya adalah 220 per 40 ya Dikuadratin tadi hasilnya segitu Karena disini dihubungin paralel Maka kita pakai 1 per R ya 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 Nah ini pakai aja kalkulator gitu ya Hasilnya adalah itu Oke R totalnya berarti 1 dibagi 0,002376 Alhasil R totalnya ternyata 421 Ohm Oke kenapa enggak pakai angka yang lebih bagus sih Disini aku mau ngeliatin Kalau lampu bijar itu kan ya angkanya segitu ya Kalau enggak 15 watt 75 watt kayak gitu kan Jadi angkanya emang jelek Nah sekarang kita akan cari Untuk yang P totalnya ya Karena dihubunginnya ke 110 volt Kita dapetin P total itu sama dengan V kuadrat per R Nah V nya yang 110 R nya yang R total tadi tuh So hasilnya adalah 28,7 watt Jadi lampu kita tadi ya Dua lampu di rumah itu udah ngabisin sekitar 28,7 watt ya Per hari misalkan dihidupin selalu gitu ya Gitu Oke untuk yang contoh yang kedua Itu adalah sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt Nah rumah kalian cek tuh berapa watt ya rumah kalian Dengan tegangan 110 volt Jika untuk penerangan sebuah keluarga itu menggunakan lampu ya 100 watt 220 volt Maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang Kalau kalian enggak masang yang lain ya Kalau kalian enggak masang kulkas dan lain sebagainya Kira-kira dengan listrik segitu bisa ngasilin lampu berapa Oke yang diketahui kita tulis dulu aja P totalnya untuk PLN nya 500 watt Kemudian tegangan yang PLN itu 110 volt Dan lampu kita masing-masing itu 100 watt dan 220 volt Yang ditanya adalah jumlah maksimum atau N nya So kita langsung aja untuk nyari daya Daya satu lampu saat dipasang di aliran PLN Kira-kira gimana Nah kita kan punya P sama dengan V kuadrat per R Jadi P sama V kuadrat itu berbanding lurus Sehingga kita bisa tulisin P lampu yang di PLN per P lampu itu sama dengan V kuadrat yang di PLN per V kuadrat yang lampu Ingat berbanding lurus kuadrat Sehingga kita bisa tulisin tuh Si P lampunya tadi 100 V di PLN 110 Dan V lampunya adalah 220 Kuadratnya kita keluarin ya Jadi 110 bagi 220 kan setengah tuh Setengah dikuadratin itu nilainya 1 per 4 Nah 100 nya pindah ke sana aja dikali berarti 1 per 4 kali 100 Hasilnya adalah 25 watt Oke ternyata satu lampu itu menghabiskan 25 watt Kalau kita alirin listrik Nah sekarang punya lampunya gimana Yaudah totalnya kita kan ada 500 watt ya Kita bagi aja sama 25 watt Ternyata bisa masang 20 buah kayak gitu Ingat ini kita gak masang kulkas dan yang lain sebagainya ya Hanya lampu aja gitu 20 buah Itu tadi pembahasan kita tentang daya dan listrik Tapi tenang aja Habis ini kita masih punya rangkaian listrik Nah rangkaian listrik ini biasanya menjadi hal yang paling penting di listrik DC Biasanya soal-soal sih keluarnya rangkaian ya Gitu pokoknya lah Subscribe, like, and comment See you next time Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax